Menjegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19 Bupati Ciamis Herdiat Sunaria melarang para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahannya mengambil cuti saat hari raya Natal dan tahun baru 2022. Bupati meminta para ASN dapat menahan diri untuk tidak berliburan serta berpergian keluar kota saat Nataru. Di hadapan para aparatur sipil negara, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menyampaikan kebijakan pemerintah pusat dalam pencegahan gelombang ketiga COVID-19 terutama saat perayaan hari raya Natal dan tahun baru 2022. Sebagaimana tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis berencana segera mengeluarkan surat edaran berupa larangan cuti bagi para aparatur sipil negara saat perayaan Natal dan tahun baru 2022. Bupati meminta seluruh aparatur sipil negara mematuhi aturan tersebut dengan menahan diri tidak liburan maupun berpergian keluar kota lantaran beresiko terjadi penularan virus corona. Ditegaskan Bupati, pihaknya akan memberikan sanksi kepada para oknum aparatur sipil negara yang kedapatan melanggar aturan. Kita juga akan tindak lanjuti dengan surat edaran Bupati yang intinya para ASN, BNS di lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis tidak boleh melaksanakan kegiatan atau liburan Natal dan tahun baru. dimanfaatkan untuk beristirahat saja para ASN di rumah masing-masing. Kita juga sangat khawatir dengan terjadinya gelombang ketiga. Kebijakan melarang cuti serta liburan bagi para aparatur sipil negara ini diharapkan dapat berjalan efektif untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi virus corona. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia, Tradar TV melaporkan.